Nagita Slavina tak sengaja tertangkap kamera mengusap air matanya, saat melihat momen penuh haru Lesti Kejora dengan ayahnya, Endang Mulyana. Hal itu terjadi setelah pertandingan bulu tangkis selesai digelar. Istri dari Raffi Ahmad tersebut mengaku terharu dengan keakraban Lesti dengan ayah Kejora. Dalam penuturannya, Ibunda dari Rafathar Malik Ahmad tersebut mengatakan, terlihat jelas kasih sayang yang begitu dalam Pak Endang kepada Lesti Kejora, putri sematawayangnya. Tak hanya Pak Endang, Lesti juga sangat sayang dan manja pada ayahnya. Seperti yang diketahui, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar berhasil memenangkan pertandingan tenis saat melawan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Dalam turnamen olahraga selebriti Indonesia itu. Lesti Kejora dan Rizky Bilar berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 21-12 dan 21-10. Tampak dalam pertandingan kekompakan antara Lesti dan Bilar memang sulit ditandingi oleh Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Hingga saat Lesti Kejora dan Rizky Bilar berhasil memenangkan pertandingan tersebut, Endang Mulyana langsung memeluk anak perempuannya itu. Tak hanya sekadar dipeluk, Lesti Kejora juga langsung digendong oleh Endang Mulyana. Hingga momen tersebut membuat netizen bapar. Bagaimana tidak, Lesti Kejora seolah masih benar-benar dimanjakan oleh ayahnya. Bahkan Lesti Kejora sempat memamerkan ke Bang Fatih saat dirinya dipeluk oleh Endang Mulyana. Hingga Endang Mulyana juga langsung mencium kening cucu kesayangannya itu. Tak sedikit juga warganet yang iri melihat kedekatan Lesti Kejora dan Endang Mulyana. Hingga banyak warganet yang mengaku wajar jika Rizky Bilar dilaporkan ke polisi karena pernah melakukan KDRT ke anaknya. Anak perempuan yang dibesarkan dengan penuh cinta. Mau ngasih doa yang baik aja. Semoga suaminya bisa jadi suami yang baik dan ayah yang baik bagi anaknya. Ujar Radikaulan Maka gak salah pas mungkin ayahnya denger kalau Bilar KDRT langsung dilaporin karena mereka sedekat itu sehat terus ayah kejora. Semoga bahagia terus buat Neng Lesti dan keluarga besarnya amin. Ungkap Fabiola Fernandes Bahagia banget dia punya ayah. Andai aku, tambah Nagita. Sementara Raffi Ahmad akhirnya mengakui kekompakan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ia mengaku harus banyak latihan agar kembali bisa melawan Lesti dan Bilar. Harus banyak latihan lagi, Lesti sama Bilar jago, kompak mainnya. Mereka sudah sering main, kata Raffi Ahmad usai pertandingan. Hingga Raffi Ahmad memberikan ucapan selamat ke Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sementara Rizky Bilar mengaku tak memiliki tips apa-apa agar ia dan istrinya berhasil memenangkan pertandingan. Ia mengaku bahwa kunci kemenangannya adalah bersikap tenang dan tetap menikmati pertandingan. Lesti Kejora menambahkan bahwa sebenarnya banyak terjadi miskomunikasi selama latihan dengan Rizky Bilar. Kami juga sama, enggak latihan. Sebetulnya kami miskomunikasi banyak, pas latihan, tapi karena ini selalu dapat dukungan dari kakak juga. Jadi semuanya bisa berjalan lancar, kata Lesti Kejora.